RAS, pengemudi Ferrari yang menabrak sejumlah pengendara di Jalan Jenderal Sudirman pada minggu 8 Oktober 2023, ditetapkan menjadi tersangka. Hal tersebut dinyatakan oleh Kasubdit Gakum Ditlantas, Polda, Metro Jaya, AKBP, Joni Eka Putra. Joni mengatakan res dijerat pasal 310 ayat 2, Undang-Undang, lalu lintas. Kita melakukan pemeriksaan secara kesempatan dan kesempatan, dan sudah melakukan tahapan belakang perkara untuk menaikkan status dan kesempatan untuk pasal yang dikenakan pasal 310 ayat 2. RAS saat ini masih dalam pemeriksaan di Subdit Gakum Polda, Metro Jaya. Mulanya, pengemudi RAS disebut melaju kencang ketika insiden tabrakan itu terjadi. Ia datang dari arah Bundaran Hotel Indonesia menuju Bundaran Senayan. Setibanya di lokasi Ferrari berwarna merah yang dikemudikan RAS menabrak Toyota Avanza, taksi, Honda Brio, tiga sepeda motor. Akibatnya, dua pengemudi motor yang ditabrak RAS mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah, Taman Puri. Pada korban luka-luka, pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat sudah bisa pulang ke rumah masing-masing. Seksi lakar di telantas Polda, Metro Jaya, Kompol Dialakar, Tika Arta, mengatakan pengemudi Ferrari itu sadar dan tak terpengaruh alkohol. Arta juga mengatakan RAS bersifat kooperatif. Namun, aparat tetap melakukan tes urin untuk memastikan kondisi RAS.